Ratusan mahasiswa Universitas Momadiyah Pekajangan Pekalongan ataupun UMPP antusias mengikuti seminar nasional dan workshop kefarmasian. Kegiatan tersebut berlangsung dalam rangka milat ke-10 Prodi Farmasi UMPP. Ratusan mahasiswa Universitas Momadiyah Pekajangan Pekalongan atau UMPP antusias mengikuti seminar nasional dan workshop kefarmasian yang digelar dalam rangka milat ke-10 Prodi Farmasi UMPP. Acara digelar di Gedung Rektorat Pekajangan Pekalongan. Dalam seminar dan workshop ini menghadirkan Rahmat Hidayat yang merupakan CEO of Farmer Class sebagai pengajar kefarmasian di beberapa institusi dalam dan luar negeri serta pembicara dari owner Erla Skin Clinic Erlangga Widya Putri. Dalam paparanya, peserta diajak untuk mengerti tentang farmasi klinis dan bahan alam di bidang kecantikan. Diterangkan pula kepada peserta untuk mengetahui bagaimana cara sehat dalam merawat dan mengatasi permasalahan kulit dengan cara aman. Pembelajaran farmasi yang di Prodi Saksana Farmasi memang kita adakan tiap tahun dalam rangka untuk meningkatkan ilmu, pengetahuan, kemahasiswaan tidak hanya dari akademik yang ada di Prodi melainkan dari beberapa narasumber yang mana bisa memberikan kontribusi keilmuan seperti itu. Pembelajaran farmasi dalam kosmetik dan kecantikan dinilai penting karena saat ini kebutuhan kosmetik berkembang sangat pesat sehingga mahasiswa farmasi dituntut untuk mengambil peluang dan pengetahuan yang sedang digandrungi oleh masyarakat ini. Karena bidang kosmetik itu juga bagian dari bidang farmasi jadi apa ya, karena memang sekarang ini bidang kosmetik baru berkembang pesat baik dari dasar ilmunya, kemudian dari produknya, kemudian dari pemakaian itu baru berkembang pesat sehingga membekali mahasiswa farmasi ini untuk bidang kosmetik. Apresiasi datang dari pembicara untuk Prodi Farmasi UMPP yang menunjukkan prestasi dan kemajuan pesat. Diharapkan Prodi ini semakin berkembang dan diminati banyak masyarakat. Selamat tahun saya ucapkan kepada Program Studi Sarjana Farmasi VKS UMPP Hari ini teman-teman saya menyaksikan sendiri antusiasme teman-teman mahasiswa di sini dan bagaimana semuanya punya karakter dan tahu tidak dalam beberapa saat lagi akan juga dibuka Program Studi Pendidikan Profesi Apotekar VKS UMPP. So tunggu apa lagi, saatnya bergabung menjadi apotekar yang berdikari menjadi pahlawan di tengah-tengah masyarakat dan siap menghadapi tantangan. So kami tunggu di sini ya, bye-bye. Prodi Farmasi UMPP kini tengah mendirikan Prodi Profesi Apotekar. Diharapkan Prodi ini menjadi pilihan mahasiswa farmasi di Jawa Tengah untuk melanjutkan sebagai profesi apotekar. Romy Soeharto, Batik TV, melaporkan.